Intro Saudara terima kasih anda masih bersama kami di Wartanus Santara dan saat ini kami akan masukin sesi dialog yang akan berbicara lebih jauh mengenai bagaimana komposisi di Kabinet Indonesia Bersatu Kedua dan bagaimana juga kita menyikapi Sumpah Pemuda yang hari ini kita peringati bersama dan untuk berbicara lebih jauh mengenai hal tersebut kita akan berdiskusi bersama Ketua Umum GEMTA atau Gerakan Membangun Tanah Air yaitu Bapak Haji Indra Hasan, SHMSI Pak Indra, Assalamualaikum, terima kasih sudah hadir Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Indra, kalau kita bicara Kabinet Indonesia Bersatu, Jilid 2 atau yang kedua ini kan sebenarnya menarik karena berbagai kalangan pro kontra ada yang bilang bahwa sebenarnya kekuatannya hanya di sisi ekonomi tetapi bidang-bidang lain dianggap kurang mumpuni orang-orangnya atau kurang tepat ditempatkannya ada juga yang menganggap sebenarnya ini sudah superman karena banyak orang-orang yang punya kompetensi ada di situ cuman yang dikhawatirkan tidak bisa menjadi super team gitu ya team yang super ada juga sebenarnya yang bicara bahwa Kabinet Indonesia Bersatu Kedua ini diisi oleh sebagian besar bukan kaum muda kalau Bapak sendiri saya minta tanggapan mengenai KIB Jilid 2 ini ya sebelum saya tanggap saya ucapkan selamat pada teman-teman pada Bapak Presiden yang telah menyusun Kabinetnya dan saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang terpilih yang dipercayakan oleh bangsa negara ini untuk melesadakan amanah melalui Kabinet yang dibentuk oleh pemerintah nah kalau kita bicara komposisi itu susunan bagan organisasi kalau secara profesional memang teman-teman itu secara profesi mempunyai profesional yang masih profesi masing-masing punya kemampuan masing-masing Menko Kessler let's say mantan kedua DPR dari komposisi politik praktis ada dua politik kan politik praktis dan real politik nah ini yang kalau komposisi secara profesional Pak SBI tahu setiap individu itu punya kemampuan masing-masing person per personnya sebenarnya person per person yes secara teamwork belum tahu kita lihat nanti application-nya tapi secara profesional profesional negara kita ini terbangun berdasarkan kebersamaan dalam perjuangan pada saat kita berjuang terdiri dari Yong-Yong-Yong Yong-Yava Yong-Borneo Yong-Maluku Yong-Sumatra Yong-Nusa Tenggara itu dalam perjuangan negara ini sehingga terbentuk negara Republik Indonesia jadi secara profesional belum profesional secara profesional setiap individu presiden tahu jadi komposisi itu secara profesional kita lihat nanti realisasinya dan itu memang kita harus kasih kesempatan yes tidak bisa dalam waktu singkat kita justifikasi mereka tidak mampu bekerja oke Bapak kalau kita melihat gitu ya ada sesuatu yang sekarang kita adopsi dari barat mengukur kinerja dalam 100 hari harusnya dianggap ada quick win di situ gitu ya apakah menurut Bapak cukup adil gitu menilai suatu kinerja yang harusnya dinilai 5 tahun tetapi ini kita kejar dalam 100 hari tapi sebenarnya apakah ada manfaat di situ misalnya kita bisa melihat stepping stone-nya atau langkah-langkah awalnya atau seperti apa kalau Bapak oke kalau kita program satu hari sekarang test case melalui bencana alam bisa kemampuan teamwork kabinet ini melalui bencana alam Sumatera Barat kita fix bisa gak 100 days satu hari tapi untuk menuju suatu aplikasi program apalagi setiap individu yang masuk dalam kabinet ini tidak gampang dia untuk mengakomodir kemampuan di dalam institusi masing-masing dia harus observasi dia harus penetrasi terhadap lingkungan internal di dalam departemen itu masing-masing punya satu kesepahan bersama dulu institusi masing-masing baru dia akan melangkah untuk melakukan organisasi programnya jadi menurut saya kalau stretching point hanya stretching saja untuk mempenaltikan setiap individu bisa tapi untuk merisasikan program satu sehari saya pikir dan mungkin saya yakin belum mampu untuk kita merisasikan program satu hari menelesaikan masalah bangsa ini kalau hanya untuk stretching untuk kita push kita punya diri kita punya kemampuan individu itu bisa bahwa kita berpikir crash programnya saya ini untuk observasi di dalam institusi departemen saya terus yang kedua saya harus berpenetrasi dengan saya punya staff yang ketiga saya harus diskusi dengan saya punya staff setelah saya punya kepahaman bersama baru saya melangkah itu mungkin mampu kalau disitu bisa dan sebenarnya disitu juga boleh kita nilai pak ya bagaimana tiap individu di kabinet ini bisa menyesuaikan Bapak kalau harapan masyarakat setiap ada kabinet baru salah satu yang pasti hadirkan harapan dari masyarakat kita sebagian besar masyarakat pasti ingin kita lebih sejahtera dan itu juga dijawab oleh Presiden bahwa salah satu fokus adalah kesejahteraan rakyat untuk 5 tahun ke depan Bapak menilai gitu ya atau memporkes lah memprediksi dengan kondisi kabinet yang sekarang apakah misalnya paling tidak hal-hal sentral isu-isu sentral itu bisa sedikit banyak terjawab ada masalah kesejahteraan ada masalah kemiskinan mengangguran hal-hal yang sifatnya mendasar kalau menurut Bapak apakah 5 tahun ke depan kalau diprediksi kita bisa mampu lebih baik dalam kondisi daripada kondisi sekarang Insya Allah kalau kita mampu kalau kita berpikirnya makro terus kita mulai dari mikro yang realistis yang kita mampu laksanakan secara mikro dalam arti kata real activity atau industri real kita mampu misalnya pangan food crops itu dalam jangka 3 bulan program kita untuk menanam padi at least dalam 3 bulan kita bisa tahu padi itu berhasil atau tidak itu dalam jangka crash program short time the middle time horticultura let's say kelapa sawit atau HTI itu dalam jangka 4 tahun sudah bisa panen itu tergantung bagaimana integrated communication antara satu departemen ke departemen yang lain yang penting hilangkan hilangkan individual sektoral kebanggaan bahwa saya mampu kita gak bisa mampu untuk berbuat sesuatu dengan sendirian jadi kita memang harus optimis pak tapi ajari kami gitu ya karena ini banyak sekali informasi di media yang mungkin membuat masyarakat agak gundah gitu ya kan kabinet ini beberapa media menilai bahwa ada orang-orang yang tidak tepat ditaruh misalnya orang engineering harus memimpin menko preekonomian kemudian ada namanya salah satu menteri misalnya yang bukan basis ilmunya menguasai pertahanan tetapi menjadi dipertahanan bagaimana membuat masyarakat yakin bahwa person-personnya tetap ideal dan percaya bahwa 5 tahun ke depan masyarakat akan dibawa ke tempat yang lebih baik bagaimana meyakinkan mengkonvins masyarakat oke oke ini kalau kita bicara menteri perekonomian kan Bang Hatta Raja saya misalnya itu background beliau kan entrepreneur pengusaha setelah itu masuk ke politik praktis pengalaman di legislatif setelah itu masuk ke birokrasi oke oke kemampuan individu sekarang ini presiden mempercayakan beliau bagaimana memimpin satu jemaah memimpin satu tim untuk bekerjasama mengakomodir kekuatan masyarakat kekuatan pemerintah daerah kekuatan pemerintah pusat kekuatan masyarakat di pusat kekuatan masyarakat sampai di desa itu di beban pahat terajasa nah sekarang tergantung beliau semampu mana meluangkan waktu untuk terus berkomunikasi mengakomodir komunikasi antara satu dengan yang lain kalau di dalam ilmu pengusahanya insya Allah mampu di dalam ilmu sebagai seorang legislator legislatif mengakomodir politik praktis mampu karena dianggap beberapa waktu mampu menjembatani berbagai kepentingan jadi sebenarnya enggak akan jadi masalah insya Allah sekarang kalau bicara tentang menteri pertahanan mas Purnomo beliau dari seorang engineering di bidang geologi pertambangan nah sekarang dipercayakan di pertahanan kalau saya melihat Pak Purnomo ini seorang jago lobbing jago lobbing bagaimana berpenetrasi kepada dunia internasional kalau di sisi lokal memang kita lihat produksi minyak itu menurun tidak meningkat tapi dengan kemampuan lobbing insya Allah kita harapkan dukungan kepada atau pengadaan kita punya peralatan persenjataan kita punya angkatan perang mungkin bisa meningkat dengan lobbing yang ada itu yang kita harapkan jadi kemampuan mempertahankan sesuatu itu bukan orang itu mempertahankan secara security tapi bagaimana mengakomodir kemampuan yang ada sehingga semua orang mempertahankan jadi memang sisi manajerial sebenarnya penting dari hal-hal teknis sesuatu